Intro Oh iya, jadi sekarang saya membatasi jumlah orang yang komentar di Instagram saya Yang bisa komentar di Instagram saya hanya yang saya follow Dan dia follow saya Jadi sekarang ini saya prihatin banget sama pengguna social media Yang ngambil potongan video live Ini bayangin aja ya, saya live Instagram, live-nya aja saya gak simpen Tapi orang tersebut nyimpen, ngedit Dengan membuat asumsi dan menggiring orang untuk provokator lah gitu Gitu, jadi kalau orang namanya live itu kan kita berkomentar karena membaca komen Ya kan? Sponten dong Iya dong, sponten dong Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapur Apa salah? Ya kan? Kalau dia supir ya saya bilang supir Kalau dia pegawai bank, saya bilang pegawai bank Orang yang dia kenyataannya juga dia pembantu Saya kan gak salah dong Terus saya bilang Kalau di rumah saya Pembantu saya main handphone sama jadi haters Abis sama gue Itu berarti di rumah siapa? Di rumah kayu Nah Bukannya saya ngelarang para pembantu untuk main sosial media Terserah Setiap orang kerja di rumah kita masing-masing kan punya peraturannya masing-masing Mau masuk kemana kalian kerja di televisi aja emang gak ada aturannya Kan ada aturannya Kalau kalian bisa masuk ke dalam aturan televisi tersebut ya kalian kerja Kalau kalian gak bisa ikut peraturan ya berarti kan Gak mungkin bisa kerja gitu kan Ya tapi Mungkin mereka teman-teman sungguh pendek ya Jadi kesannya kayak saya Gak menghargai profesi sebagai pembantu Kalau saya gak menghargai profesi sebagai pembantu Pembantu saya gak hidup sama saya 45 tahun Itu masih hidup tuh Ma'e 45 tahun Gimana itu ceritanya Sebelum itu dia jadi pembantu Pembantu saya udah jadi pembantu duluan Senior Iya kan Bener gak? Gitu Saya tuh memang membatasi Pembantu di rumah saya untuk bermain sosial media Bahkan megang handphone aja tuh saya gak kasih Kenapa? Karena saya gak suka mereka sibuk sendiri dengan handphonenya Kamu saya datang ke rumah minta foto Saya gak suka gitu Jadi ya mungkin ini peraturan yang saya buat Setiap rumah tangga pasti punya peraturannya masing-masing gitu Dan saya balik lagi saya tekankan bahwa kalimat saya adalah Kalau saya punya pembantu Saya gak kasih dia main sosmed Apalagi jadi haters Kira-kira pesan itu positif gak? Positif dong Saya saranin orang untuk menjadi haters Masa itu negatif? Sekarang ini logikanya Kalian jadi pembantu ke luar negeri Mau di Singapura, mau di Hongkong, mau di Taiwan Kalian kan ninggalin keluarga kalian di Indonesia Bukannya kerja yang bener Masa malah jadi haters? Ini sih saya lepas dari Saya ngebelain Ayu Ting Ting ya Saya memberikan edukasi yang bener gitu Udah jauh-jauh ke luar negeri Masa lo jadi haters? Gitu Sekarang mereka boycott Ivan Gunawan Terserah aja silahkan Yang saya bingung Kok itu orang udah salah Udah jadi haters Lo ngedukung Penjahat kok lo ngedukung gitu Gue udah gak ngerti Mungkin udah yang ngerti ngejelasinnya kayak gimana Udah gak paham gitu Jadi saya mendingan Fokus sama kehidupan saya Saya Matiin komen Jadi yang bisa komentar ke Instagram saya Adalah orang-orang yang Memang saya follow Buat saya itu lebih tenang loh Gitu Bahkan ada salah satu Ada akun yang ngomong gini Wah udah mulai kena kejiwaan nih Wah udah kena mentalnya nih Gila gak? Makanya gue bingung Saya tuh sebenernya pengen aja sih Bisa aja saya pergi ke cybercrime Saya Saya cari siapa yang posting Yang ngambil video Dari Live Instagram saya Tapi buat apa? Gitu loh Saya ke kantor polisi udah capek Saya ngadu-ngaduin Paling itu yang buat juga Enggak Ya Orang biasa aja gitu pasti Pasti Ujung-ujungnya juga hanya minta maaf Gitu Jadi Saya sih mengimbau teman-teman media disini Bahwa gini ya Saya itu jadi celebrity Kooperatif Mau wawancara Saya kooperatif Tapi kalau sekarang Banyak akun-akun di social media Yang ngambil berita dari vlog Yang ngambil berita dari podcast Enggak ada wawancara Jadi lo simpulin aja sendiri Beritanya Gimana sih? Lo gak ada wawancara Gak ada apa-apa Lo simpulin sendiri beritanya Gitu Makanya saya bukannya ria ya Terserah sih Kalau bilang saya sombong Terserah Tapi Perbuatan baik Itu gak dianggap sama manusia Zaman sekarang Terima kasih